Linsuan menggunakan SWOT World untuk menghancurkan Void World milik pihak lain. Pada saat ini, naga api neraka berseru. Nak, cepat tutup dunia pedangmu. Aku bisa merasakan beberapa aura ekstrim datang. Jangan biarkan mereka menjelajahi dunia ini. Jika tidak, kalian akan diburu oleh senjata-senjata ekstrim. Linsuan terkejut. Tidak mungkin, dia tahu bahwa SWOT World itu ajaib, tetapi dia tidak menyangka akan sebegitu ajaibnya. Dia bahkan ingin mendapatkan senjata tingkat ekstrim. Memikirkan hal ini, dia menyerang lagi dan menutup Linsuan World. Gu Feng, yang ada di depannya, sudah terluka parah. Sekarang dia menyerang dengan sekuat tenaga, bagaimana mungkin dia bisa menangkisnya. Tubuhnya tercabik-cabik. Dia berubah menjadi kabut berdarah. Jiwanya juga terkoyak. Gu Feng putus asa, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Apakah dia akan mati, dia tidak bisa menerimanya. Akhirnya dia menjadi Raja Mahkota Ganda. Dia ingin bersinar. Tetapi apakah dia akan mati begitu saja? Betapa penuh kebencian. Dia menyesalinya. Dia seharusnya tidak memprovokasi Lin Woody. Namun, sudah terlambat. Niatnya perlahan memudar. Weng. Pada saat ini, Linsuan bergegas mendekat. Dalam jiwa yang hendak menghilang, dia menggunakan rinegan. Reinkarnasi, Dao Manusia. Dunia reinkarnasi muncul, menyelimuti untayan jiwa yang tersisa itu. Setelah itu, Linsuan segera pergi. Tepat saat dia pergi, beberapa sosok terbang dari langit. Itu adalah senjata ekstrim yang mengerikan. Mereka melihat ke bawah. Terjadi pertempuran besar di sini. Ada aura kitab suci bumi kuno. Orang-orang inilah yang seharusnya menjadi pewaris kaisar agung. Mengapa aku merasakan aura yang lebih misterius? Namun, lenyap dalam sekejap. Aneh sekali. Siapa yang baru saja bertengkar? Mereka memeriksa dengan saksama. Kura-kura hitam mengerutkan kening. Satu orang telah jatuh. Energi ruang angkasa, pewaris keluarga Gu. Botol hijau itu terkejut. Aura Raja Mahkota Ganda, pewaris keluarga kaisar agung telah jatuh. Situasi ini tidak terduga. Di mana orang lainnya? Tanya Destruction Spear. Dia tidak jatuh. Dia berhasil lolos. Itu anak itu. Kura-kura hitam di langit melambaikan hukumnya. Delapan trigram di belakangnya berputar dan sebuah sosok muncul. Mereka melihat penampilan Lin Suan dan menyipitkan mata mereka. Pemuda ini bukan orang biasa. Dia punya banyak kartu truf di tangannya. Dia juga merupakan penerus seorang kaisar agung, dan dia bisa merasakan beberapa aura yang familiar darinya. Mungkinkah dialah yang telah melepaskan aura misterius itu? Awasi dia. Beberapa senjata puncak berdiskusi dengan suara rendah di udara. Pada saat yang sama, di luar dunia jalur ekstrim, orang-orang dari keluarga Gu sangat marah. Mereka semua berteriak dengan gila. Mata patriark klan Gu memerah. Di belakangnya, cermin void langsung meledak. Aura mengerikan dari dao ekstrim menyebar ke segala arah. Pada saat ini, rambut semua orang berdiri tegak. Mereka terkejut. Klan kaisar lainnya juga mengerutkan kening. Apa yang dilakukan keluarga Gu? Dalam sekejap, klan Ye, dinasti 10 ribu naga, dan Gua Apikilin semuanya menanyakannya. Pada saat yang sama, mereka juga diam-diam memobilisasi senjata kelas ekstrim mereka, takut keluarga Gu akan menyerang mereka. Kepala klan Gu memegang tablet Giyok Jiwa di tangannya. Pada saat ini, tablet Giyok Jiwa ditutupi dengan retakan. Ini adalah tablet Giyok Jiwa milik Gu Feng. Dilihat dari kondisinya saat ini, kemungkinan besar tablet itu terluka parah. Kemungkinan besar dia telah meninggal. Sialan, siapa itu? Para anggota keluarga Gu meraung dengan gila. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Tidak mungkin, Gu Feng telah meninggal. Mereka semua tercengang. Gu Feng adalah penerus kaisar agung. Siapa harapan keluarga Gu? Mungkinkah penduduk Gunung Abadi telah bergabung dengannya? Untuk sesaat mereka semua memandang Gunung Abadi. Orang-orang Gunung Abadi mencibir. Terlepas dari apakah orang-orang mereka yang melakukannya atau tidak, mereka sangat bahagia. Patriar klan Gu melangkah maju. Sambil membawa senjata pamungkasnya, cermin void, dia melangkah menuju dunia jalur ekstrim. Dia ingin membuka dunia jalur ekstrim dan menyelidiki situasi di dalamnya. Di depannya, pintu jalan ekstrim bergetar hebat. Pada saat yang sama, kura-kura hitam terbang keluar dari dunia jalur ekstrim. Dia berteriak dingin, apa yang ingin kau lakukan? Keturunan kaisar agung void, apakah kalian akan memulai perang? Penerus keluarga Gu saya telah meninggal di dalam. Saya ingin menyelidikinya. Patriar klan Gu meraum dengan gila. Sekarang, dia sangat menyesal. Ada syarat untuk memasuki dunia jalur ekstrim. Hanya pembangkit tenaga listrik berusia di bawah 5 ribu yang boleh masuk. Kondisi kedua adalah tidak ada daya puncak di dalam. Dengan kata lain, senjata puncak dan formasi kaisar agung tidak dapat dibawa masuk. Tentu saja void mirror tidak dibawa masuk. Bukan hanya cermin void, tetapi potret naga segudang dan senjata puncak milik klan raja lainnya semuanya ditinggalkan di luar. Jika tidak, Gu Feng, Huo Qilin, dan yang lainnya tidak akan bisa memasuki dunia jalur ekstrim. Awalnya, mereka berpikir bahwa tidak seorang pun dapat menggunakan senjata puncak atau formasi kaisar agung. Dengan cara ini, akan adil bagi semua orang. Sekalipun mereka dikalahkan, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka bisa menerima kegagalan, tetapi sekarang setelah Gu Feng meninggal, mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. Klan kaisar agung lainnya juga memiliki ekspresi serius. Kematian Gu Feng membuat mereka sangat gugup. Apakah penerus klan mereka dalam bahaya? Siapa yang melakukan ini? Apakah ke-10 utusan gunung abadi bergabung? Jika demikian halnya, siapakah yang mampu menolaknya? Tanpa senjata pamungkas, para pangeran dan penerus kaisar agung lainnya mungkin akan mati. Mereka sangat gugup. Namun, si kura-kura hitam berteriak dengan dingin, kau tidak boleh masuk. Aku sudah mengatakan bahwa hidup dan mati di dunia jalan ekstrim tergantung pada takdir. Mungkinkah keluarga Gu tidak mampu kehilangan? Jika kamu tidak mampu untuk kalah, kenapa kamu datang? Berengsek. Patriar keluarga Gu meraung ke langit. Cermin void di belakangnya memancarkan aura misterius. Kekuatan senjata puncak menyebar ke segala arah. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka mundur karena ngeri. Sang kura-kura hitam berteriak dengan dingin. Kamu mau bertanding denganku dalam Apex Weapons? Dengan bunyi dentang, Rune misterius di belakangnya mengembun menjadi diagram 8-3-gram yang terus berputar di langit. Dalam sekejap, ia memblokir kekuatan cermin void. Tidak hanya itu, kekuatan diagram 8-3-gram bahkan lebih mengerikan. Bagaimanapun, kura-kura hitam merupakan senjata pamungkas. Terlebih lagi, itu adalah senjata puncak yang telah terbangun sepenuhnya, yang dapat dibangunkan sepenuhnya kapan saja. Kekuatan ini sungguh terlalu kuat. Kepala keluarga gu terpaksa mundur terus-menerus. Namun para tetua keluarga gu bergegas keluar. Mereka mengeluarkan sumber daya yang kuat dan bersiap untuk sepenuhnya membangunkan void mirror kapan saja. Pada saat ini, leluhur ilahi dari dinasti Seribu Naga melangkah keluar dan berkata, sebelumnya, kami mengira bahwa penerus kaisar agung tidak akan mati. Namun, sekarang situasinya sudah di luar dugaan kita. Kita harus tahu apa yang terjadi. Penerus kaisar besar lainnya tampaknya berada dalam bahaya. Itu benar. Orang-orang dari Gua Api Kilin keluar. Orang-orang dari Klan Kunpeng dan Klan Rumah Ungu juga keluar. Mereka juga sangat gugup. Di belakang mereka, senjata puncak juga muncul. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan dari senjata-senjata puncak itu menyapu ke segala arah. Bahkan alis si kura-kura hitam pun berkerut. Si kura-kura hitam pun mengerinyitkan dahinya erat-erat. Meskipun dia telah terbangun sepenuhnya, di sisi lain, empat senjata puncak muncul dalam sekejap, membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Pada saat ini, sosok lain terbang keluar dari gerbang jalan ekstrim. Pada saat yang sama, terdengar pula teriakan dingin, apakah kalian semua ingin mati? 5.362 Itu adalah tombak perang yang memancarkan aura penghancur. Saat tombak itu muncul, semua orang berlutut ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Setelah tombak penghancur itu muncul, kekuatannya tak tertandingi. Alam dao ekstrim memiliki aturannya sendiri dan tidak seorang pun diizinkan melanggarnya. Jika kau ingin bertarung, kami akan menemanimu sampai akhir. Kami tidak keberatan bertarung denganmu. Tapi pikirkanlah konsekuensinya. Klan Kaisar Agungmu akan lenyap begitu saja dan tidak akan ada lagi mulai sekarang. Berbicara mengenai hal ini, aura di tubuhnya langsung meledak. Detik berikutnya, ia pulih sepenuhnya. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah jelek. Keluarga Gu, keluarga Ye, Kekaisaran Seribu Naga, Gua Apikilin, dan yang lainnya semuanya berjaga-jaga. Mereka tidak dapat pulih sepenuhnya dalam sekejap. Hal ini karena mereka mengetahui bahwa roh senjata itu tertidur lelap hampir sepanjang waktu. Lagi pula, senjata dao ekstrim harus melindungi klan Kaisar Agung mereka selama puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Klan Kaisar Agung mereka tidak memiliki kekuatan untuk memulihkan senjata dao ekstrim di depan mereka hanya bisa dikatakan terlalu aneh. Mungkin Kaisar Agung mereka telah melakukan sesuatu ketika ia meninggalkan senjata dao ekstrim. Suasana di antara kedua belah pihak sangat tegang. Pada saat ini, Master Suci Gua Apikilin melangkah keluar dan berkata, Kami tidak ingin melanggar peraturan Anda, tetapi setiap penerus terlalu penting bagi kami. Jika mereka meninggal, kami tidak akan sanggup menanggungnya. Dan kali ini, dengan munculnya Gunung Abadi, mereka bersepuluh dapat menyapu bersih segalanya. Ini terlalu tidak adil bagi kami. Leluhur Suci Klan Kunpeng juga berjalan keluar. Di langit, diagram delapan trigram kura-kura hitam berkata dengan suara yang dalam. Penerus keluarga Gu tidak terbunuh oleh serangan gabungan. Dia tewas dalam pertempuran satu lawan satu. Apa? Pertarungan satu lawan satu. Semua orang bahkan lebih terkejut. Tidak mungkin ada orang yang bisa membunuh Gu Feng. Perlu diketahui bahwa Gu Feng mengolah warisan Kaisar Void. Dia memiliki kemampuan spasial yang dapat muncul dan menghilang secara tak terduga. Jika dia ingin melarikan diri, siapa yang bisa menghentikannya? Barangkali, bahkan dua atau tiga juara double crown mungkin tidak dapat menghentikannya. Namun sekarang, dia dibunuh oleh seseorang. Jika itu adalah sepuluh utusan besar gunung abadi, mereka bisa mempercayainya. Namun sekarang, seseorang telah membunuhnya dalam pertarungan satu lawan satu. Ini terlalu mengejutkan. Benar-benar mustahil untuk membunuh seseorang dengan warisan Kaisar Void. Mungkinkah pihak lain telah menggunakan senjata ekstrim? Diagram 8 Trigram Kura-Kura Hitam mengatakan bahwa pihak lain tidak menggunakan senjata ekstrim apapun. Segala sesuatunya dilakukan sesuai aturan di dalam. Kematian Gu Feng hanya dapat dikaitkan dengan keterampilannya yang rendah. Sialan, kepala keluarga Gu tidak bisa menerima ini. Pengganti mereka tidak memiliki keterampilan seperti yang lain. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka. Orang-orang dari gunung abadi juga mengerutkan kening. Apakah itu dilakukan oleh salah satu dari mereka? Mungkin hanya utusan pertama yang memiliki kekuatan seperti itu. Lagi pula, pihak lain mengembangkan seni dewa kehampaan. Leluhur suci diagram 10 ribu naga berjalan keluar dan berkata dengan suara yang dalam. Kematian Gu Feng sangat mengejutkan kami. Itu juga sangat mengejutkan. Kita semua sangat khawatir mengenai ahli waris kita, jadi kita ingin adanya jaminan. Jaminan seperti apa yang Anda inginkan? Tombak penghancur di langit berteriak dengan dingin. Pemimpin suci dinasti 10 ribu naga berkata dengan serius. Pewaris mereka bisa dikalahkan tetapi mereka tidak bisa mati. Benar saja, para ahli gua api kilin juga ikut keluar. Sebelumnya, seorang utusan dari Gunung Abadi telah disingkirkan. Metode apa yang dia gunakan? Kami juga menginginkan metode seperti ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak sekali orang yang menoleh dan melihat ke arah Gunung Abadi. Utusan ke 10 Gunung Abadi jelas telah dikalahkan. Kemudian, dia melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana pihak lain melakukannya? Gu Feng memiliki seni dewa bumi dan ruang, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari dunia Dao ekstrim. Namun, orang-orang Gunung Abadi telah melakukannya, yang benar-benar mengejutkan mereka. Menatap tatapan orang-orang di sekitarnya, para tetua Gunung Abadi mencibir. Ini adalah kekuatan tertinggi Gunung Abadi kita. Bagaimana kau bisa memilikinya? Jadi bagaimana jika keluarga Kaisar Besar ini memiliki senjata Dao ekstrim? Gunung Abadi mereka memiliki kedaulatan manusia. Penguasa manusia yang hidup bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan senjata Dao ekstrim. Metode itu juga bukan sesuatu yang dapat dibayangkan oleh pihak lain. Ketika Raja Manusia datang, ia telah menanamkan rune yang tidak bisa dihancurkan di antara alis sepuluh utusan. Ini adalah metode penyelamatan nyawa yang paling ampuh, tetapi hanya bisa digunakan satu kali. Pemimpin Suci Dinasti Sepuluh Ribu Naga menyampaikan suaranya kepada keluarga Kaisar Besar. Bahkan klan lain di zaman kuno terpencil telah bergabung secara rahasia. Mereka tidak ingin orang-orang jenius mereka mati. Oleh karena itu, pada akhirnya, semua orang menyatukan kekuatan dan berbicara dengan suara yang dalam. Kita butuh jaminan, kita bisa melenyapkan mereka, tetapi kita harus melindungi kehidupan para jenius kita. Kura-kura hitam mengerutkan kening dan berkata kepada tombak penghancur, bagaimana menurutmu? Jika itu orang lain, mereka tidak akan peduli sama sekali. Namun, senjata Dao ekstrim telah muncul. Ini adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari mereka. Meskipun berbeda dari mereka dan sedang tidur, mereka tidak berani meremehkannya. Terlebih lagi, kekuatan yang mengejutkan mereka juga telah muncul di dunia Dao ekstrim. Dan orang-orang Gunung Abadi juga datang. Jika sepuluh Raja Gunung Abadi bersatu, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang mengerikan. Dan yang lebih aneh lagi adalah anak itu. Kekuatan macam apa yang digunakan anak itu sebelumnya? Apa yang bisa membuat kita merasa begitu terkejut? Jika dia menggunakan kekuatan semacam itu lagi, tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Mata kura-kura hitam berkedip. Orang-orang Gunung Abadi juga telah keluar. Tampaknya tanah terlarang kematian lainnya tidak jauh lagi. Di masa depan, kita masih harus bergantung pada kekuatan keluarga kaisar besar ini, jadi mari kita beri mereka wajah. Oke, kura-kura hitam pun mengangguk. Dia berkata, tentu, Anda dapat tenang dan menunggu di luar. Kami akan mengubah aturan kekuatan di dalam agar keturunan kalian tidak mati dan hanya akan tersingkir. Adapun keturunan keluarga Gu, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka sedikit tidak beruntung. Setelah berkata demikian, kedua senjata Dao Extreme itu berbalik lagi dan memasuki pintu Dao Extreme. Yang lain menghela nafas lega, tetapi orang-orang dari keluarga gum raung. Namun, mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang membantu mereka. Keturunan lainnya hidupnya terjamin, tapi sayangnya, Gu Feng. Sialan, siapa yang dibunuh oleh satu orang? Apakah itu gunung abadi? Utusan yang mengerikan itu, atau orang lain? Mereka memikirkan beberapa kemungkinan. Pertama, orang-orang gunung abadi. Kedua, tubuh Dao Sekte Dao Yi sangat menakutkan. Mereka mungkin memiliki kekuatan. Ada juga Huntian. Yang terakhir adalah Lin Woody. Orang-orang ini sangat mencurigakan, tetapi mereka tidak tahu siapa mereka sama sekali. Ada pula sesepuh yang mengatakan, meski lempengan diok jiwa itu pecah, namun tidak retak seluruhnya. Ini berarti Gu Feng masih memiliki jejak jiwa yang tersisa. Mungkin jiwa yang tersisa masih bisa keluar saat waktunya tiba. Sekalipun tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, kita masih bisa membalas dendam. Tepat saat dia selesai berbicara, tablet diok jiwa itu tiba-tiba hancur dan retak sepenuhnya. Tidak, para tetua keluarga Gu Ping San karena marah. Siapakah mereka? Sekarang, Gu Feng telah benar-benar tumbang. Bahkan tidak ada sedikitpun sisa jiwanya yang tersisa. Mustahil baginya untuk dibangkitkan. 5.363 Di dalam dunia jalur ekstrim, Lin Suan meninggalkan medan perang dan terbang ke kejauhan. Dia datang ke suatu pegunungan, membuat dua tempat tinggal, dan terbang ke sana. Dia duduk bersila dan memasuki dunia pedang. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menggunakan Rinnegan. Sebelumnya, ketika dia bertemu Gu Feng, pihak lain ingin membunuhnya, dan dia juga ingin membunuh pihak lain. Pada akhirnya, kedua belah pihak bertarung dan dia membunuh pihak lain. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh pihak lain, karena di dunia jalur ekstrim ini, senjata Kaisar Agung tidak dapat digunakan. Jika Gu Feng memiliki senjata jalur ekstrim di luar, dia perlu mengumpulkan setidaknya tiga senjata jalur ekstrim jika dia ingin membunuh pihak lain. Baru pada saat itulah dia dapat membunuh pihak lain sepenuhnya. Sama seperti ketika dia membunuh Pangeran Naga, Gu Feng yang sekarang jauh lebih kuat daripada Pangeran Naga dulu. Namun, di dunia pedang ini, tidak ada yang perlu dipedulikan tentang semua ini. Saat pihak lain berubah menjadi abu, Lin Xuan menggunakan Rinnegan. Reinkarnasi, Dao Manusia, menyegel sisa jiwa pihak lain. Dia tidak ingin menyelamatkan pihak lain, karena pihak lain memiliki kitab suci kuno bumi di tangannya. Luar angkasa adalah raja, itu bukan kepalsuan. Itu adalah kesimpulan yang dicapai orang-orang setelah puluhan ribu tahun. Sihir spasial benar-benar terlalu mengerikan. Jika kultivasinya tidak meningkat kali ini, tidak akan mudah untuk membunuh pihak lain. Lin Xuan tidak tahu banyak tentang kemampuan spasial, tetapi dia memiliki binatang hampa di sisinya. Dia membawa seekor binatang buas bersamanya, tetapi binatang itu hanya bisa menggunakan teleportasi spasial. Seberapapun kuatnya sihir spasial, tak ada jalan. Kali ini, ketika Lin Xuan bertarung dengan Gu Feng, dia melihat berbagai sihir spasial milik pihak lain. Terutama Void World di bagian akhir, itu mengejutkannya. Oleh karena itu, dia ingin menekan sisa jiwa pihak lain dan melihat apakah dia dapat menemukan keajaiban spasial. Ia berharap peruntungannya tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, ini hanyalah sisa jiwa. Lin Xuan tidak memiliki banyak keyakinan dalam mengungkap jiwa yang tersisa. Lin Xuan mulai mengumpulkan jiwa pihak lain, dan jiwa yang tersisa mengeluarkan raungan gila. Di bawah tatapan mata itu, dia sama sekali tidak bisa menahan diri. Pada saat ini, mata Lin Xuan berbinar. Dia menemukannya, dan cahaya yang mengejutkan keluar dari matanya. Rinnegan digunakan secara ekstrim, dan di saat berikutnya, jiwanya berubah menjadi abu. Ini pula sebabnya tablet Giyok Jiwa di tangan kepala keluarga Gu hancur total. Pada saat ini, jiwa Gu Feng benar-benar menghilang. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Jari dewa kekosongan. Untuk berpikir bahwa jiwa yang tersisa di penjara memiliki metode untuk mengolah jari dewa palsu. Jari dewa palsu muncul dan menghilang secara misterius. Jari ini sangat efektif dalam membunuh musuh dengan satu serangan jari. Lin Xuan pernah mengalaminya sebelumnya, tetapi dia mampu menahannya dengan tubuhnya yang kuat. Jika dia bisa mempelajarinya, dia bisa menggunakan jari-jarinya sebagai pedang. Dengan ketajaman seni pedangnya dan penampilan seni dewa spasialnya yang tidak dapat diprediksi, kekuatannya mungkin akan jauh lebih mengerikan daripada Gu Feng. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan mulai memahami Guru Susen. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba terdengar suara yang menggetarkan bumi dari luar. Kura-kura hitam muncul di dunia Dow Extreme, dan diagram 8 Trigram di belakangnya terus mekar. Itu menyelimuti seluruh dunia Dow Extreme. Semua orang merasakan kekuatan pemanggilan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, orang-orang di sekitar semuanya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak tahu. Mereka menemukan ada formasi besar di atas kepala mereka yang menyelimuti mereka. Mereka ingin melawan, tetapi sia-sia. Baik dari alam Al-Qaid, kilin api, maupun penduduk gunung abadi, tak satu pun yang mampu melawan. Mereka semua diselimuti dan kemudian menghilang. Lin Xuan juga merasakan pemandangan di luar dan segera berjalan keluar. Pada saat berikutnya, ketika dia melihat diagram 8 Trigram, dia menarik nafas dalam-dalam. Senjata Dow Extreme. Apa yang sedang terjadi? Sosoknya pun menghilang. Di atas laut kepahitan yang tak terbatas, diagram 8 Trigram berputar. Dari sana, satu demi satu sosok terbang keluar. Setelah mereka tiba, mereka melihat sekeliling dengan hati-hati dan menemukan bahwa sebagian besar orang yang datang ada di sini. Apa yang telah terjadi? Para juara Double Crown yang mengerikan itu semua menatap ke arah kura-kura hitam di langit. Kata kura-kura hitam dengan suara yang dalam. Di luar, orang-orang dari klan Kaisar dan klan leluhur takut kau akan mati, jadi mereka meminta jaminan. Saya jamin Anda akan tersingkir, tetapi Anda tidak bisa mati. Saya sudah berjanji pada mereka, jadi sekarang saya meminta kalian untuk berkumpul bersama. Aku akan mengubah undang-undang sehingga saat nyawa kalian dalam bahaya, kalian dapat langsung diteleportasi keluar. Itu juga berarti Anda akan tersingkir. Semua orang terkejut saat mendengar ini, tetapi kemudian mereka sangat gembira. Beberapa juara Double Crown mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Senjata Dao Ekstrim ini sangat sulit diatur, sehingga bisa dengan mudah mengubah hukum. Terlebih lagi, para tuan tanah dan klan leluhur benar-benar dapat bergabung untuk melawan mereka. Sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah Lin Suan bergegas, dia juga terkejut. Pada saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Seketika itu juga dia menyipitkan matanya. Pada saat ini, Kilin Api berjalan keluar dan berkata, Senior, apa yang terjadi? Anak kecil, kamu sangat pintar. Si kura-kura hitam menunduk dan berkata dengan suara yang dalam. Penerus keluarga Gu sudah meninggal, jadi para tetua dan leluhur mu khawatir kamu juga akan meninggal. Penerus keluarga Gu, Gu Feng, telah meninggal. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Bahkan murid-murid juara Mahkota Ganda pun menyusut. Kun Pengzi, Kilin Api, dan yang lainnya juga terkejut karena mereka pernah bertemu Gu Feng sebelumnya. Mereka tahu bahwa Gu Feng juga telah berhasil menjadi juara Mahkota Ganda. Orang seperti itu benar-benar meninggal. Itu tidak mungkin. Mereka menggelengkan kepala. Bahkan jika Gu Feng dikalahkan, dia telah menguasai sihir spasial. Jika dia ingin melarikan diri, bahkan dua juara Mahkota Ganda tidak dapat menangkapnya. Lalu apa yang terjadi? Apakah itu seseorang dari Gunung Abadi? Berapa banyak utusan dari Gunung Abadi yang telah bergabung? Alis mereka bertautan rapat. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut. Tidak heran aturannya diubah. Orang-orang dari keluarga Kaisar di luar mungkin akan menjadi gila ketika mereka mendengar berita itu. Kura-kura hitam tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah kehampaan. Kelopak mata Lin Suan berkedut. Dia merasa bahwa kura-kura hitam sedang menatapnya. Apa yang terjadi? Apakah dia ketahuan? Gu Feng secara alami dibunuh olehnya, tetapi tidak ada penonton saat itu. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak tahu. Namun, saat dia menggunakan dunia pedang, naga api neraka di dalam mengingatkannya bahwa senjata dao ekstrim terbang dengan cepat. Dia tidak punya pilihan lain selain menutup dunia pedang dan segera pergi. Mungkin pada saat itulah dia menjadi sasaran senjata dao ekstrim. Hal ini membuatnya merasakan adanya bahaya. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia bukan tandingan senjata dao ekstrim. Naga api neraka berkata, Nak, jangan khawatir. Mereka sekarang mencurigakan, jadi mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Terlebih lagi, dengan identitasmu, persatuan ilahi dan pengadilan surgawi di belakangmu, serta para kaisar batas, mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Mendengar ini, Lin Suan menghela nafas lega. Namun, ini membuatnya lebih berhati-hati di masa depan. Tampaknya dunia pedang tidak dapat ditampilkan dengan mudah. Pada saat ini, akuarius kehidupan lainnya terbang keluar dari langit. 5364. Aquarius of Life terbang keluar. Itu juga senjata yang ekstrim. Begitu muncul, ia menyebarkan hukum tak berujung dan informasi ekstrim, membentuk Leontine Giok satu demi satu. Mereka jatuh ke tangan semua orang. Kura-kura hitam berkata, bahwa Leontine Giok ini bersamamu. Di saat kritis, Leontine ini dapat menyelamatkan nyawamu dan memindahkanmu keluar. Dengan melakukan hal itu, dapat dianggap sebagai pemenuhan kesepakatan dengan orang luar. Bagus sekali. Yang lain juga sangat gembira. Mereka juga khawatir akan diserang oleh sekelompok orang. Itu akan sangat berbahaya. Bahkan Fire Kilin, Kun Pengzi, dan yang lainnya pun tertawa. Dengan begitu, mereka akan merasa percaya diri untuk bertemu dengan orang-orang dari Gunung Abadi. Mereka juga berani memberikan segalanya. Lin Xuan memiliki ekspresi aneh. Dia tidak menyangka hal itu terjadi padanya. Dia benar-benar membuat senjata ekstrim mengubah aturan. Pada saat ini, sosok lain terbang dari langit. Itu adalah tombak penghancur, yang juga merupakan senjata ekstrim. Begitu dia muncul, langit runtuh dan bumi retak. Kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Setelah tombak penghancur tiba, dia bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Kura-kura hitam mengangguk. Tombak penghancur itu tertawa keras. Kalau begitu, dia tidak akan bersikap sopan. Sebelumnya, menurut aturan kami, Anda akan berangkat sedikit demi sedikit menuju pusat dunia. Dalam perjalanan, Anda akan menghadapi peluang dan bahaya. Beberapa orang akan memperoleh dao agung, berhasil menerobos, dan kekuatan mereka akan melambung tinggi. Beberapa orang akan menghadapi bahaya dan mati. Kami tidak akan peduli dengan semua ini. Tetapi sekarang orang luar telah membuat kami mengubah aturan, kami tidak akan bersikap sopan. Tombak penghancur itu memancarkan informasi yang sangat mengerikan. Orang-orang di sekitar merasa bulu kuduk mereka berdiri. Apa yang mereka coba lakukan? Senjata ekstrim ini tidak mungkin mencoba menyerang mereka, kan? Tombak penghancur itu tertawa keras. Benar sekali, kami ingin mempercepat ujian ini. Selanjutnya, mereka yang tidak mampu menahan kekuatannya akan tersingkir. Anda dapat menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda tidak memiliki hak untuk tinggal di dunia yang ekstrim. Ledakan. Saat dia berbicara, dia melepaskan aura destruktif yang jatuh ke lautan kepahitan di bawahnya. Lautan kepahitan itu menimbulkan lautan dahsyat yang menyapu ke segala arah dan menyelimuti semua orang. Tidak baik, semua orang ketakutan. Lautan kepahitan ini mengandung kekuatan yang mengerikan. Ada juga aura penghancur yang menyebabkan tubuh mereka retak. Dalam sekejap, banyak orang tercabik-cabik dan memuntahkan banyak darah. Beberapa orang berubah menjadi kabut berdarah. Saat mereka hendak meninggal, Leontin Diok di tubuh mereka memancarkan cahaya dan memindahkan mereka keluar. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus sosok diteleportasi keluar. Di luar, penduduk dunia jalur ekstrim menghela napas lega. Mereka telah membuat kesepakatan dengan pihak lain. Dengan cara ini, keturunan mereka akan dapat mempertahankan hidup mereka. Namun pada saat ini, kekosongan itu terkoyak ketika ratusan sosok berjatuhan. Mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Klan-klan dan sekte-sekte besar zaman kuno menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mereka kirim. Apa yang telah terjadi? Orang-orang yang keluar berteriak dengan sedih. Kami diusir dari sini. Mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka benar-benar tersingkir. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Kelihatannya tidak seperti ini 10.000 tahun lalu. Orang-orang dari klan Ye menghela nafas. 10.000 tahun yang lalu, tidak ada yang namanya penyelamatan hidup. Kami telah memaksa mereka untuk mengubah aturan, dan mereka akan memperjuangkannya dengan cara mereka sendiri. Tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Semua orang terdiam. Jika mereka ingin menyelamatkan hidup mereka, proses eliminasi tentu akan lebih mengerikan. Pada saat ini, semua orang di seluruh alam semesta menjadi gugup. Meskipun dia berhasil mempertahankan hidupnya, dia telah kehilangan semua kesempatan berharganya. Awalnya, dia punya waktu 10 tahun. Namun sekarang, tampaknya orang-orang itu akan tersingkir dalam waktu kurang dari setahun. Sebagaimana yang diperkirakan, 400 orang lainnya tereliminasi. 500 orang tereliminasi. 500 orang dari seluruh alam semesta, dari seluruh alam semesta. Masing-masing dari mereka mampu menyapu apapun di dunianya masing-masing, atau bahkan di wilayah bintangnya masing-masing. Mereka adalah para jenius yang kuat yang berada di level leluhur ilahi atau penguasa ilahi dari generasi yang lebih tua. Mereka datang ke sini untuk menantang surga. Namun kini, semuanya sia-sia. Mereka telah disingkirkan. Setelah orang-orang ini keluar, wajah mereka menjadi sangat jelek. Beberapa di antara mereka hampir pingsan karena marah. Di dunia jalur ekstrim, yang lain juga melawan dengan sekuat tenaga. Mereka ketakutan. Jika ini terus berlanjut, siapa yang bisa bertahan? Akan tetapi, pada saat ini, tombak penghancur itu tidak lagi menyerang. Dia berkata, beberapa orang telah tersingkir. Sisanya terserah Anda. Sang kura-kura hitam berjalan keluar dan mengucapkan 8 trigram lagi, menyelimuti semua orang. Berikutnya, ada kompetisi yang lebih menarik. 8 trigram akan memilih lawan Anda berdasarkan dao surgawi. Kedua kubu yang terpilih harus bertarung. Jika salah satu kubu tidak bertarung, mereka akan langsung tersingkir. Setelah semua orang mendengar ini, kulit kepala mereka mati rasa lagi. Mereka akan bertarung secara acak, dan mereka dipilih oleh formasi susunan. Di surga, wajah beberapa orang menjadi jelek. Jika mereka bertemu dengan Raja Mahkota Ganda atau orang-orang dari Gunung Abadi, bagaimana mereka bisa bertarung? Beberapa orang begitu marah hingga mereka menghentakkan kaki. Bahkan Raja Mahkota Ganda yang berkuasa pun menyesalinya. Apakah benar-benar penting untuk bertahan hidup? Dengan cara ini, mereka tidak akan dapat memperoleh banyak kesempatan. Berdengung. Pada saat ini, 8 trigram mekar dengan cahaya dan menyimpulkan rahasia surgawi. Dua sosok dipilih. Kedua orang ini langsung melesat ke langit dan menyerbu. Setelah pertempuran hebat, salah satu dari mereka dikalahkan dan mundur. Pemenangnya akan memperoleh kristal jalur ekstrim. Selain itu, itu akan diperoleh dari pihak lain. Jika pihak lain tidak memilikinya, kekuatan mereka akan ditekan. Kemudian, dua orang lainnya keluar untuk bertarung. Kali ini, salah satu dari mereka lebih menderita. Ia terpotong menjadi dua dan tersingkir. Setelah menyaksikan beberapa pertempuran, Lin Xuan memahami aturannya. Selama tidak ada bahaya yang mengancam nyawanya, Liontin Gio kehidupan di tubuhnya tidak akan diaktifkan. Dengan cara ini, bahkan jika dia kalah dalam pertempuran, dia masih dapat bertahan dalam 8 trigram. Begitu hidupnya dalam bahaya, ia akan langsung diteleportasi keluar dan tak bisa lagi tinggal di dunia jalur ekstrim. Aturan ini sederhana, sudut mulutnya melengkung ke atas, tetapi tiba-tiba, seseorang berseru. Tidak, sial, mengapa jadi seperti ini? Lin Xuan menatap ke depan, dan pupil matanya mengerut karena dia menyadari bahwa aturannya tampaknya tidak seperti ini. Ada satu orang dan tiga orang di depannya yang terpilih. Tiga lawan satu, bagaimana mereka bisa bertarung? Wajah orang itu langsung berubah menjadi hijau. Tidak, mengapa jadinya seperti ini? Orang itu mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Kura-kura hitam menggelengkan kepalanya. Delapan trigram berputar. Itulah kesimpulan dari Dao Surgawi. Ini takdirmu. Tak ada yang bisa kulakukan. Sialan, dia adalah orang kuat dari generasi tua. Dia berhadapan dengan tiga orang jenius muda. Saat ini, dia dalam dilema. Jika dia tidak berdiri, dia akan langsung tersingkir. Jika dia bertarung, apakah ketiga jenius itu akan membiarkannya pergi? Mereka mungkin akan membunuhnya. Meskipun dia bisa bertahan hidup, dia tetap akan dikalahkan. Karena dia memang akan dikalahkan, dia lebih baik dikalahkan tanpa terluka. Oleh karena itu, dia tidak melawan dan langsung diteleportasi. Ketiga jenius itu pun mendesah. Sungguh rubah tua yang licik. Berdengung. Pada saat ini, cahaya di depan mereka menyala, dan banyak orang berseru. Lin Suan juga terkejut. Ini menarik. Ada dua orang di depannya. Yang satu adalah kilin api, dan satunya lagi adalah Raja Guntur. Mereka adalah Raja Mahkota Ganda yang baru saja bangun. Pertarungan antara keduanya pasti seru. 5365. Semua orang menjadi bersemangat. Mereka tidak menyangka bahwa akhirnya giliran dua juara ganda tiba. Kilin api adalah pangeran kekaisaran dengan garis keturunan Kaisar Agung. Selain itu, dia juga merupakan juara ganda. Raja Petir juga sangat menakutkan. Setelah tertidur selama puluhan ribu tahun, ia terbangun di era ini. Pihak lainnya memiliki kekuatan yang keras dan merusak. Banyak sekali orang yang menantikan pertempuran ini. Kekuatan Dewa Petir Raja Petir meraung marah saat petir menyambar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya terus membesar. Kekuatan yang mengerikan meraung ke segala arah. Pada saat ini, kekosongan bergetar. Semua orang ketakutan karena mereka merasakan aura yang merusak. Seolah-olah ingin mencabik-cabik mereka. Kilin api menatap lawan bicaranya dan mencibir. Kemudian, api di tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Aura mengerikan itu berubah menjadi cakar kilin yang mencengkeram. Cakar ini menutupi langit dan bumi. Cakar ini dapat membakar sembilan langit. Raja Petir melancarkan pukulan. Keduanya beradu, menghasilkan suara yang menggetarkan bumi. Pada saat itu, Raja Petir meraung dan kilat menyambar. Sebuah tanda vertikal muncul di antara alisnya dan langsung memancarkan sinar cahaya. Itu memadatkan esensi petir dan sangat menakutkan. Cakar kilin milik kilin api langsung hancur. Kilin api juga meraung. Kilin mengaum. Terdengar suara gemuruh yang mengerikan, diiringi api yang menyapu ke segala arah. Dua kekuatan ilahi yang tak tertandingi itu bertabrakan. Orang-orang di sekitarnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Untungnya, mereka semua berada dalam formasi delapan trigram. Formasi delapan trigram adalah senjata yang sangat kuat. Serangan seperti itu sama sekali tidak dapat menembus pertahanan. Hanya penonton yang dapat tinggal di sini dengan aman. Meski begitu, kulit kepala mereka mati rasa. Kemampuan ilahi yang mereka berdua tunjukkan mungkin sesuatu yang bahkan tidak dapat dilawan oleh para penguasa suci. Hanya sedikit sekali orang yang mampu melawan mereka. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia harus mengakui bahwa selain dia, yang lain juga telah membaik. Kilin api juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah satu serangan, keduanya mundur. Raja Petir mendengus dan memadatkan lautan petir. Di dalam laut, tiga binatang petir berjalan keluar. Ketiga binatang petir ini memiliki aura yang kuat. Mereka seperti binatang iblis, yang mengejutkan semua orang. Raja Petir ternyata sangat menakutkan di jalur jiwa. Kun Pengzi terkejut. Dia merasakan bahwa ketiga binatang petir itu memiliki aura jiwa pada diri mereka. Para utusan gunung abadi juga menyipitkan mata mereka. Utusan kedua berkata, itu seharusnya terbentuk dari gabungan jiwa binatang iblis yang telah dia tangkap sebelumnya dan petir. Akan tetapi, jarang sekali melihat mereka bersatu dengan begitu sempurna. Ketiga binatang petir itu menyerbu keluar. Pedang petir muncul di tangan penguasa petir, yang menyapu ke segala arah. Dia menyerang maju dan bertarung dengan kilin api. Raungan kilin api langsung tertahan, dan api di tubuhnya meredup. Bagaimana mungkin tangan petir belaka dapat menandingi garis keturunan kilin milikku? Dia mencibir dan melepaskan garis keturunan kilinnya. Di tubuhnya, sisik yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia berubah menjadi kilin dan meraung ke langit. Seolah-olah seekor binatang suci telah dibangkitkan. Dengan satu cakarnya, ia melontarkan tiga tangan petir itu. Pada saat yang sama, sosoknya bergoyang dan menghindari pedang yang menggelegar itu. Anak kilin mengayunkan keempat cakarnya ke udara, dan tiba-tiba, sebuah kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi melonjak keluar. Itu menyerang pedang dewa petir. Pedang dewa petir bergetar hebat, dan petir yang menyelimutinya pun pecah. Doppelganger petir milik utusan Raja Petir menggunakan doppelgangernya untuk menghindari serangan mematikan ini. Pusaran air laut guntur. Dia meraung, dan lautan petir di langit tiba-tiba berubah menjadi pusaran air besar, langsung menyelimuti kilin api. Kilin api merasakan aura mengerikan menyelimutinya. Dia meraung dengan marah. Sedikit keterkejutan muncul di matanya. Transformasi kilin, menekan surga. Kilin api meraung. Dia menggunakan teknik pamungkas yang mengerikan dari warisan Kaisar Agung. Dia berubah menjadi wujud manusia dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, sebuah segel besar jatuh dari langit. Bagian atas segel adalah kilin, dan bagian bawahnya memiliki rune misterius yang dapat menekan langit dan bumi. Begitu segel kilin muncul, ia tiba di lautan petir, dan lautan petir di langit langsung tersegel. Usaran air besar itu juga perlahan berhenti. Pada saat ini, ketiga binatang petir itu tertekan, dan mereka mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Mereka meminta bantuan sang raja petir dan dalam sekejap, dua binatang petir itu hancur berkeping-keping. Yang terakhir juga hancur, asteris mendesah asteris. Begitu dahsyatnya, banyak orang yang terkejut. Ini adalah kemampuan yang sangat mengerikan di antara teknik bela diri Kaisar Agung. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Ekspresi Thunder Sovereign juga sangat serius. Dia juga mundur, dan petir di tubuhnya menghilang. Sebuah baju zirah pertempuran muncul. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk melakukan serangan balik lagi. Namun, pada saat ini, delapan trigram berputar lagi, memisahkan keduanya. Apa yang sedang terjadi? Mereka berdua berdiskusi. Yang lain juga berseru, kata Long Wu. Waktu untuk membakar dupa telah berlalu. Mungkinkah saat pertempuran itu hanya saat untuk membakar dupa? Semua orang terkejut. Bukankah ini berarti selama mereka bisa memegang dupa untuk dibakar, mereka bisa terus berada di alam dao ekstrim. Mereka sangat gembira. Akan tetapi, mereka juga tahu bahwa jika celahnya terlalu besar, mereka akan langsung terbunuh. Hanya dua orang di depan mereka yang sangat menakutkan. Raja Mahkota Ganda terkunci dalam jalan buntu. Meskipun mereka ditekan, mereka tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat, sehingga mereka dapat terus bertahan di dunia dao ekstrim. Kilin api kembali ke posisi semula. Dia telah memperoleh kristal dao besar dari pihak lain. Dia memandang Raja Petir di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, Raja Mahkota Ganda yang sedang tidur itu biasa saja. Kau bukan tandinganku setelah bangun kali ini. Ekspresi wajah sang penguasa petir tampak jelek. Beranikah kau meremehkanku? Saya tidak tahu kalau ada batas waktu. Kalau tidak, saya akan membiarkan Anda merasakan teknik terbaik saya yang sebenarnya. Jangan khawatir, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Kilin api mendengus dingin. Ujian laut kepahitan ini hanyalah eliminasi awal. Pertarungan terakhir akan diadakan di lembah dao ekstrim. Saat itu semua orang akan berebut untuk menentukan peringkat akhir guna menentukan tempat pertama. Tidak seorang pun dapat menghindarinya. Berikutnya adalah pertempuran orang lain. Ada yang kalah, dan ada yang tersingkir karena nyawa mereka terancam. Setelah lebih dari selusin pertempuran, mereka akhirnya menyambut pertempuran lain yang menarik perhatian. Kali ini, ada dua wanita cantik, satu dari Long Wu, dan satunya lagi adalah Murong King Cheng. Keduanya bagaikan sembilan Dewi Surga yang dikagumi banyak orang. Sekarang setelah mereka berdua bertarung, siapa yang lebih kuat? Sekarang, keduanya juga telah melangkah ke ranah Double Crown Champions. Mereka juga membuat terobosan setelah datang ke dunia dao ekstrim. Bagaimanapun, kristal dao besar terlalu berharga, dan dibentuk oleh beberapa senjata dao ekstrim. Itu sudah cukup untuk membuat pemahaman mereka tentang dao besar meningkat pesat. Oleh karena itu, banyak raksasa muda yang berhasil menembus alam Raja Mahkota Ganda dalam beberapa tahun setelah masuk. Kekuatan mereka telah mengalami perubahan yang luar biasa. Longwu seperti ini, dan Murong King Cheng bahkan lebih seperti itu. Wanita Lin Xuan, baiklah, saya akan berurusan dengan Anda terlebih dulu. Mata Longwu memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Dia memiliki permusuhan besar dengan Lin Woody. Pengadilan Seribu Naga dan Persatuan Ilahi juga merupakan musuh Bebu Yutan. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan pihak lainnya lolos. 5.366 Banyak orang memperhatikan pertempuran ini. Mata Longwu bersinar dengan cahaya tajam. Dia mendengus dingin, menginjak bayangan naga, dan langsung menyerbu. Genangan darah naga muncul di tangannya dan dengan mudah menembus langit. Betapa mengerikannya darah naga. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Longwu telah menggunakan jurus mematikan sejak awal. Murong King Cheng mendengus pelan, dan sepasang burung Phoenix muncul di belakangnya, mengepakkan sayapnya dengan lembut. Ada cahaya tujuh warna yang sangat menakutkan berputar di sekelilingnya. Lalu mereka berubah menjadi badai tujuh warna dan menyerang ke depan. Mereka bertabrakan dengan darah naga. Kekuatan Super Phoenix. Penonton semakin terkejut. Apakah ini pertarungan antara naga sejati dan burung Phoenix? Mereka bertanya-tanya siapa yang lebih kuat. Burung Phoenix tujuh warna. Longwu mengerutkan kening. Aliran darah naga yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, seolah-olah seekor naga sejati telah turun dari alam ilahi. Kitab Suci Kuno Kaisar Naga, Naga Sejati Turun. Longwu membentuk segel tangan dan menggunakan Kitab Suci Kuno Kaisar. Langit terbelah, dan seberkas cahaya turun, menyelimuti darah naga. Darah naga dengan cepat mengembun dan membentuk ilusi. Tidak mungkin, apakah orang ini mencoba memanggil Raja Naga? Banyak sekali orang yang ketakutan. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa dan seluruh dunia bergetar hebat. Aura ini terlalu mengerikan. Satu aura saja sudah cukup untuk menyapu bersih segalanya. Murung King Cheng berteriak dingin, dan dia menyerang dengan cepat. Dia menggunakan kekuatan Super Phoenix secara ekstrim untuk melawan kekuatan Super Naga. Meskipun Long Wu bukan seorang putri, dia mengembangkan kekuatan Super Kaisar yang sangat mengerikan. Garis keturunan Phoenix tujuh warna milik Murung King Cheng sangat langka bahkan di klan Phoenix. Dari segi garis keturunan, dia jelas lebih kuat dari lawannya, tetapi dia tidak mengolah kitab suci kuno Kaisar. Karena klan Phoenix memiliki putri sejati, hanya Feng Jiu yang bisa mengolahnya. Namun, Murung King Cheng mengolah kitab suci kuno yang berbeda. Kitab suci kuno ini sangat kuno. Konon, Kaisar klan Phoenix telah mempelajarinya sebelum ia menjadi Kaisar. Dia bahkan memujinya. Seseorang dapat membayangkan betapa mengerikannya kitab suci kuno ini. Saat ini, Murung King Cheng sedang mengolah seni bela diri semacam ini. Tabrakan garis keturunan mereka dan kitab suci kuno sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Mereka benar-benar serasi. Banyak orang berseru kagum. Namun, pada saat ini, Murung King Cheng memang sangat genit. Hantu berwarna pelangi di tubuhnya tiba-tiba bersinar, membentuk baju besi berwarna pelangi. Pada saat yang sama, dia membentuk segel tangan. Segel Phoenix abadi. Murung King Cheng melambaikan tangannya yang bagaikan batu giok dan melancarkan serangan telapak tangan misterius. Ekspresi Long Wu berubah. Dia merasakan ada kekuatan misterius di sekitarnya yang sepertinya ingin menekannya. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar tercengang. Dia menggunakan kitab suci kuno Kaisar Agung dan dia merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang kuat. Kalau leluhur suci yang lain, mereka pasti sudah tertindas dalam sekejap. Sialan, ini adalah teknik yang hilang dari klan Phoenix dari era imemorial. Bagaimana kamu mempelajarinya? Dia benar-benar terkejut. Petir naga sejati. Memikirkan hal itu, dia meraung marah. Di sekelilingnya, petir yang mengerikan berkumpul dan membentuk sambaran petir yang besar. Petir itu dikelilingi oleh kekuatan penghancur. Sebuah ledakan terdengar saat serangan itu melesat maju, bertujuan untuk menghancurkan segel arcaian. Menekan. Murong King Cheng menggunakan segel arcaan secara maksimal. Keduanya bertabrakan lagi, dan roh petir di langit menghilang. Long Wu terpental, muntah sejumlah besar darah. Banyak sekali retakan muncul di tubuhnya. Sialan, kuat sekali. Ekspresi wajah Long Wu menjadi sangat jelek. Pada saat itu, dia berteriak kaget dan segera mundur, karena segel Phoenix abadi datang ke arahnya lagi. Dia tidak mau menerima ini. Apakah dia akan ditekan? Long Wu terus menghindar. Pada akhirnya, dia terlempar. Dia kalah. Terlebih lagi, dia telah mengambil inisiatif untuk kalah, karena dia akan ditekan dan bahkan mungkin dibunuh. Jika itu yang terjadi, dia akan tersingkir dan tidak bisa tinggal di sini lagi. Pemenangnya adalah Murong King Cheng. Melihat pertarungan ini, orang-orang berseru kaget. Teknik-teknik pamungkas yang digunakan oleh mereka berdua sungguh menakjubkan. Pertarungan antara naga sejati dan Phoenix memang sengit. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Murong King Cheng akan menjadi begitu menakutkan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Dia tersenyum dan mengeluarkan pil. Murong King Cheng tersenyum. Tidak mudah baginya untuk memenangkan pertempuran ini. Selanjutnya, pertempuran berlanjut. Pada saat ini, orang banyak tercengang karena mereka menyadari bahwa ada dua orang ahli lagi yang hendak bergerak. Mereka juga dua juara ganda. Mereka berteriak kaget lagi. Bibir Lin Xuan melengkung. Apakah akhirnya gilirannya untuk bertindak? Dia berjalan keluar. Di sisi lain, sosok berjubah hitam juga berjalan keluar. Ekspresinya dingin. Itu kamu, nak. Surga benar-benar membantuku. Baiklah, saya akan menghabisi Anda di sini hari ini. Orang yang keluar tidak lain adalah utusan ketujuh Gunung Abadi. Mereka berdua dulu punya dendam, dan sekarang saatnya untuk menyelesaikannya. Utusan ketujuh itu meraung marah. Niat bertempur menyelimuti tubuhnya, dan dia tampaknya telah berubah menjadi dewa perang yang tidak bisa dihancurkan. Pedang di tangannya menebas ke arah Lin Xuan. Lin Xuan mengulurkan telapak tangannya dan meraih di depannya. Sebuah suara nyaring terdengar, langit runtuh dan bumi retak. Lin Xuan menggenggam pedang itu. Lin Xuan berkata, kamu terlalu lemah. Bagaimana mungkin, fisikmu telah menjadi lebih kuat lagi? Utusan ketujuh itu merasa ngeri. Yang lain juga terkejut. Mereka telah melihat pertempuran antara Lin Xuan dan utusan ketujuh sebelumnya. Keduanya bisa dikatakan berimbang. Bahkan jika Lin Xuan berada di atas angin, mustahil baginya untuk menangkap pedang itu dengan mudah. Tapi sekarang, Lin Xuan melakukannya. Sialan, aku tidak percaya. Utusan ketujuh berteriak dengan marah. Dalam beberapa tahun terakhir di dunia jalur ekstrim, kekuatannya juga meningkat. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Pedang penghancur dunia. Dia menunjukkan teknik pedang yang sangat hebat dan menebas 36 lampu pedang secara berurutan. Masing-masing lampu pedang menghubungkan langit dan bumi. Itu cukup untuk membelah dunia. Dengan teknik pedang ini, beberapa dunia akan hancur di depannya. Lin Xuan mengayunkan tinjunya dan bertabrakan dengan mereka. Suara dentang terdengar dan semua pedang itu terlempar melewatinya. Pada saat yang sama, Lin Xuan menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan melambaikan beberapa ki pedang. Pedang ki ini menembus langit dan bumi. Anehnya, pedang itu tiba di depan utusan ketujuh. Itu menembus tubuhnya. Terdengar teriakan, dan sosok utusan ketujuh mundur. Apa yang sedang terjadi? Sungguh teknik pedang yang cepat. Apakah orang ini memahami hukum petir? Banyak sekali orang yang berseru. Terlalu cepat bagi mereka untuk bereaksi. Juara double crown lainnya, seperti fire kilin dan yang lainnya, semuanya mengerutkan kening. Wajah orang-orang dari gunung abadi menjadi gelap. Sialan, bagaimana bisa seperti ini? Mereka tidak tahu bahwa teknik pedang Lin Xuan tadi bukanlah teknik pedang. Itu adalah anak dewa berongga. Sebelumnya, Lin Xuan telah mencari jejak sisa jiwa Gu Feng dan memperoleh Hollow God Child dari sana. Itu adalah semacam teknik rahasia spasial. Ditambah dengan jari ini, ia dengan mudah menembus tubuh utusan ke-7 seperti seorang abadi. Darah abadi yang mengerikan mengalir keluar dari langit. Utusan ke-7 itu meraum dengan marah. Matanya dipenuhi ketakutan. Sial, aku terluka. Terlebih lagi, dia terluka dalam satu gerakan. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Apakah pihak lain sudah menjadi begitu kuat? 5.367 Kekuatan utusan ke-7 telah meningkat sebelumnya. Menurutnya, dia bisa mengalahkan Lin Xuan dalam pertempuran ini. Namun sekarang, situasinya benar-benar sebaliknya. Pihak lainlah yang menghancurkannya. Lin Xuan mencibir. Setelah berhasil dalam satu gerakan, dia menyerang lagi. Tinju Dewa Sembilan Matahari. Sebuah tinju besar melesat mendekat, berubah wujud menjadi Golden Crow yang tak terlupakan. Dengan suara ledakan, seluruh dunia tampaknya telah terbelah menjadi dua bagian. Utusan ke-7 yang terluka terlempar lagi. Pada saat ini, langit dipenuhi kabut berdarah. Separuh tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Dia menjerit dan mundur. Dia ingin pulih. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan keabadian. Namun, kekuatan Lin Xuan saat ini terlalu kuat. Setiap pukulannya mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Setelah beberapa pukulan, tubuh lawannya hancur berkeping-keping. Orang-orang di sekitar terkejut. Situasinya sebenarnya sepihak. Old Seven, apa yang sedang kamu lakukan? Cepatlah dan lawan. Utusan Gunung Abadi lainnya juga meraum dengan gila. Ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Apakah pihak lain menamparkan wajah mereka? Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Lin Xuan. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya dapat terus berteriak. Utusan ke-7 berteriak dengan marah. Bocah sialan, kebenar-benar membuatku marah. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Dia meraum dengan marah dan tubuhnya yang hancur segera pulih. Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya. Hari ini, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suaranya seperti datang dari neraka, membuat kulit kepala orang-orang bergetar. Kemuliaan pedang. Dengan teriakan dingin, pedang di tangannya mekar dengan dao besar yang tak berujung. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Dan sekelilingnya menjadi lautan mayat dan darah. Tokoh-tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya mengambang di lautan darah. Setelah melihat ini, orang-orang di kejauhan merasakan kulit kepala mereka geli. Ya Tuhan, apa ini? Utusan kelima tertawa terbahak-bahak. Hebat? Situa tujuh akhirnya serius. Semut? Besiaplah untuk mati. Utusan keenam juga mendengus. Pedang milik situa tujuh telah diwariskan sejak lama. Pedang ini telah membunuh banyak ahli. Pedang ini terkenal di zaman kuno dan bahkan zaman purba. Dan kemuliaan pedang ini adalah untuk memanggil semua kekuatan yang telah dibunuhnya. Apa yang dapat Anda gunakan untuk melawannya? Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Gunung abadi sangatlah misterius, dan senjata di tangan masing-masing dari sepuluh utusan agung sangatlah hebat. Latar belakangnya pasti luar biasa. Sekarang, memang itu yang terjadi. Pedang itu benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan telah membunuh banyak ahli. Pada saat ini, hantu para ahli ini muncul, mengambang di lautan darah dan mayat. Membunuh. Utusan ketujuh mengayunkan pedangnya dan terus-menerus mengayunkannya. Semua makhluk kuat di laut darah bergegas keluar. Ada seorang pria gagah berani mengenakan baju perang, Dewi Sembilan Surga yang dikelilingi cahaya warna-warni, dan seorang pria tua berambut putih yang sangat menakutkan. Segala macam ahli menutupi langit dan menutupi bumi, membawa serta niat membunuh yang mengerikan. Haha, mati saja, bocah. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa. Keagungan pedang itu pernah membunuh banyak musuh yang lebih kuat darinya. Kali ini tidak akan terkecuali. Tidak bagus. Naga merah dan yang lainnya berseru. Bahkan murong kinceng tampak serius. Seperti dugaan kami, gunung abadi punya beberapa trik tersembunyi. Para penerus kaisar agung lainnya juga sangat waspada. Jika mereka menghadapi teknik pamungkas seperti itu, apakah mereka mampu menahannya? Lin Suan mendengus dingin. Kemuliaan pedang. Kemuliaanmu berakhir di sini. Mulai sekarang, kaulah aib pedang ini. Lin Suan melangkah maju. Darah naga muncul di tubuhnya, dan hantu 10 ribu naga muncul di belakangnya. Ada Tyrannosaurus Rex yang sangat menakutkan, naga angin yang membubung ke langit, dan naga pedang yang melanda dunia. Ada naga petir yang meraung ingin menghancurkan dunia. Satu demi satu, hantu naga muncul di sampingnya. Seolah-olah naga-naga mistis itu telah melintasi waktu dan ruang untuk tiba. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan pupil mata Long Wu mengecil. Dia merasa garis keturunannya seolah membeku saat ini. Sial, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar gila. Garis keturunan macam apa yang dimiliki lawannya? Apakah klan naga memiliki garis keturunan seperti itu? Dia tidak tahu bahwa garis keturunan Lin Suan telah menyatu dengan darah 10 ribu naga di reruntuhan klan naga. Di samping peningkatan kekuatannya dan evolusi fisiknya, garis keturunannya pun menjadi semakin kuat. Ini adalah garis keturunan paling primitif dari generasi pertama. Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para penerusnya. 10 ribu naga meraung. Hantu naga yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, bertarung melawan para pembangkit tenaga listrik di lautan mayat. Dalam sekejap, pertempuran besar pun meletus. Garis keturunan Lin Suan juga mengandung jiwa naga besar. Ia tak terkalahkan. Tidak lama kemudian, situasinya berubah lagi. Pusat-pusat kekuatan yang terbentuk di lautan darah dirobek-robek oleh pusat-pusat kekuatan klan naga. Hantu-hantu itu menghilang satu demi satu. Utusan ke-7 terus mundur, wajahnya pucat. Dia meludahkan banyak darah, matanya dipenuhi ketakutan. Ini tidak mungkin. Apakah kejayaan pedangnya akan hancur? Hantu-hantu dari pembangkit tenaga listrik yang dipanggilnya semakin sedikit. Ketika yang terakhir menghilang, dia jatuh terlentang ke tanah. Tidak, kenapa, kenapa dia kalah? Mengapa dia harus diperlakukan seperti ini? Dia telah menggunakan kemuliaan pedang. Tidak, dia belum kalah. Namun, Lin Suan memegang Great Destruction di tangannya dan menembus lawannya, mengangkatnya ke udara. Ki Iblis muncul di tubuhnya. Dia seperti Dewa Iblis, dan cahaya yang sangat tajam meletus dari matanya. Sudah kubilang, kejayaanmu berakhir di sini. The Great Destruction mengguncang dan menghancurkan tubuh lawannya menjadi berkeping-keping. Enam Jalan Reinkarnasi Cahaya reinkarnasi yang sangat mengerikan meledak dari mata Lin Suan. Enam Dunia Hantu muncul dan menyelimuti tubuh yang hancur itu. Kemudian, mereka terus berputar dan menghancurkan. Ah! Suara menyedihkan terdengar, membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Semua orang terkesiap, metode macam apa ini, terlalu mengerikan. Sialan, beraninya kau. Utusan gunung abadi lainnya meraung dengan gila. Biarkan dia pergi. Namun, Lin Suan mencibir dan tidak tergerak sama sekali. Enam Jalan Reinkarnasi terus berputar, mencoba mengirim mayat-mayat yang hancur ini ke dalam siklus reinkarnasi. Utusan Ketujuh Meraung Aku abadi. Akan tetapi, tubuhnya tidak dapat pulih lagi. Bahkan kekuatan tubuhnya perlahan melemah. Sialan, dia benar-benar ketakutan. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Dengan kekuatan ini, meskipun dia tidak mati, tubuhnya tidak dapat sembuh. Terlebih lagi, kekuatan reinkarnasi dapat menghapus auranya secara bertahap. Jika ini terus berlanjut, dia akan tersingkir. Tentu saja. Ketika aura di tubuh Utusan Ketujuh hampir hilang, ia berubah menjadi sinar cahaya putih dan tersingkir. Hantu Enam Jalan Reinkarnasi perlahan menghilang di langit. Kekuatan reinkarnasi yang mengerikan juga menghilang. Yang lain terkejut. Apakah sudah berakhir? Utusan Ketujuh sebenarnya telah dieliminasi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kita harus tahu bahwa ada juara ganda yang dikalahkan, tetapi sebenarnya sangat sedikit yang tereliminasi. Lin Suan benar-benar menyingkirkan juara ganda dengan tangannya sendiri, dan itu adalah juara ganda gunung abadi. Itu adalah eksistensi yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bocah terkutuk, kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Utusan gunung abadi lainnya meraung dengan gila. Mereka memutuskan bahwa jika mereka punya kesempatan, mereka pasti akan melenyapkannya. Lin Suan mencibir. Dia menoleh dan menatap utusan lainnya. Jangan khawatir, saya akan mengirim kalian satu persatu ke siklus reinkarnasi. 5.368 Di luar ekstrim Pathworld, semua orang menunggu lagi. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa utusan Ketujuh juga telah berteleportasi keluar, dan mereka segera berseru. Tidak mungkin, siapa yang melakukannya kali ini. Setelah utusan Ketujuh keluar, dia meraung ke langit. Lin Woody, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Semua orang terkejut. Lin Woody, itu Lin Woody lagi. Orang ini telah melenyapkan dua utusan dari Gunung Abadi. Dia akan bertarung sampai mati dengan Gunung Abadi. Ekspresi orang-orang dari Gunung Abadi menjadi sangat jelek. Sialan, yang mereka inginkan hanyalah menyerbu dan membunuh Lin Suan. Di dunia jalur ekstrim, pertempuran terus berlanjut. Sudut mulut Lin Suan melengkung. Dia kembali, dan saat ini, dia memiliki lima kristal daul lagi di tangannya. Ini diperoleh dari utusan Ketujuh. Itu adalah hadiahnya karena memenangkan pertempuran ini. Lin Suan tidak ragu-ragu dan langsung mulai menyerap kekuatan kristal daul. Wajah utusan lainnya dingin. Utusan kedua berkata, kultifasi anak ini juga seorang bijak, dan menilai dari auranya, dia seharusnya baru saja memasuki alam bijak belum lama ini. Kesepuluh utusan itu semuanya berada di alam bijak, tetapi dia dapat dengan mudah melenyapkan utusan ketujuh. Dengan kata lain, dia sangat kuat di antara mereka yang berada di alam yang sama. Anda harus berhati-hati saat bertemu dengannya. Jangan khawatir, kalau dia bertemu denganku, akan kuberitahu padanya betapa kuatnya aku. Utusan kelima mendengus dingin. Di sisi lain, Yao Guang juga menyipitkan matanya. Kultifasi Lin Woody sudah mencapai titik puncak. Tapi lalu kenapa? Semakin kuat dirimu, semakin besar pula kekuatan yang akan kudapatkan saat melahapmu. Selama periode waktu ini, dia terus melahap chaos fisik, dan kekuatannya pun meningkat. Pada saat ini, delapan trigram tiba-tiba menyelimutinya. Yao Guang tertegun, lalu berjalan keluar sambil tersenyum. Coba kulihat siapa orang yang tidak beruntung itu. Di sisi lain, utusan ke-6 berjalan keluar dengan ekspresi dingin. Keduanya tak berkata apa-apa dan langsung berkelahi. Pertempuran itu menggemparkan dan semua orang terkejut. Mereka merasakan bahwa kekuatan Yao Guang telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Utusan ke-6 juga terkejut. Keduanya bertarung dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Setelah menghabiskan waktu satu batang dupa, Yao Guang benar-benar berada di posisi yang lebih unggul. Dia telah memperoleh kristal dao milik pihak lain. Mata utusan ke-6 berwarna merah. Selain Lin Woody, apakah ada ahli lain seperti dia? Orang ini pastilah Yao Guang yang telah menguasai teknik melahap langit iblis. Dia tidak boleh ceroboh. Berikutnya, utusan ke-9 memasuki arena. Lawannya adalah dua orang, Yan Ruyu dan Naga Merah. Mereka berdua awalnya berada dalam kelompok yang sama, jadi mereka bekerja sama untuk menekan utusan ke-9. Utusan ke-9 juga sangat tertekan. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa gunung abadi yang sangat mengerikan itu benar-benar akan menderita kerugian berturut-turut. Mungkinkah mereka akan jatuh begitu saja? Tidak dapat pulih dari kemunduran. Tetapi ketika utusan ke-3 mulai bergerak, mereka semua tercengang. Itu karena utusan ke-3 telah langsung membunuh seorang penguasa suci veteran. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua orang menjadi gila. Mereka tahu bahwa 10 utusan agung memiliki kekuatan yang berbeda-beda, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh utusan ke-3 jauh lebih kuat daripada utusan ke-7 dan yang lainnya. Mereka kembali waspada. Utusan ke-3 sudah sangat menakutkan. Seberapa mengerikankah utusan ke-2 dan ke-1? Gunung abadi memang merupakan keberadaan yang mengerikan. Setelah utusan ke-3 membunuh lawannya, ia memperoleh kristal dao besar. Pandangannya berputar-putar, tertuju pada linsuan. Niat membunuh di matanya tidak tersembunyi sama sekali. Berikutnya 8 trigram terus berputar. Utusan ke-2 juga melancarkan gerakannya. Demikian pula, itu adalah pembunuhan instan juga. Akan tetapi, utusan ke-3 tidak melancarkan gerakan. Pihak lainnya selalu menjadi misteri. Selain itu, orang-orang lainnya, mereka sekali lagi dipilih untuk bertarung. Linsuan bertarung tiga kali. Yang pertama adalah seorang penguasa suci yang lebih tua, dan yang kedua adalah seorang jenius muda. Keduanya kalah darinya. Linsuan memperoleh sembilan kristal dao besar. Yang lainnya, seperti murong kinceng, yan ruyu, dan yang lainnya juga melakukan gerakan mereka satu demi satu. Kali ini, naga merah bertemu dengan utusan ke-3. Ia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Dia menggertakkan giginya. Sialan! Linsuan berkata, jangan khawatir, aku akan membantumu membalas dendam. Di sisi lain, Kun Pengzi bertemu dengan utusan ke-2 dan juga mengakui kekalahan. Fire Kilin bertemu burning incense. Keduanya adalah jenius fire dao. Setelah pertarungan hebat, mereka benar-benar seimbang. Pada akhirnya, hasilnya sebenarnya seri. Hal ini membuat banyak orang terkejut. Deli api yang cantik ini ternyata sangat menakutkan. Di langit, beberapa senjata ekstrim menatap pertempuran di bawah dengan mata berkedip-kedip. Kata kura-kura hitam, seperti yang diharapkan dari zaman kemasan. Begitu banyak pembangkit tenaga jenius telah muncul. Selain kemunculan gunung abadi, sudah waktunya, kita benar-benar harus melakukan persiapan yang matang. Ya, pertempuran kiamat akan segera dimulai lagi. Saat itu, alam semesta hampir menghilang. Sekarang, apakah medan perang akan dimulai lagi? Saya penasaran apakah kita bisa berhasil kali ini. Akuarius kehidupan berkata bahwa ada beberapa bibit yang bagus kali ini. Mungkin kita benar-benar punya kesempatan. Setelah dua hari berikutnya, delapan trigram perlahan menghilang. Kura-kura hitam berkata, baiklah, Anda dapat meneruskan perjalanan Anda. Hampir semuanya telah tersingkir. Ingatlah, medan pertempuran terakhir berada di pusat dunia, Lembah Dao Ekstrim. Jalanmu menuju kejayaan akan dimulai di sana. Ketiga senjata ekstrim itu perlahan menghilang. Semua orang sekali lagi diteleportasi ke berbagai belahan dunia. Mereka terus berangkat. Orang-orang ini menarik napas dalam-dalam. Mereka berangkat menuju pusat dunia. Di hutan pegunungan, Yao Guang muncul. Matanya memancarkan cahaya dingin. Perburuan dimulai. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah menemukan beberapa target. Sekarang, dia akan berangkat. Ledakan. Lima hari kemudian, pertempuran yang mengejutkan terjadi. Yao Guang menyerang Kunpengzi. Kunpengzi berteriak dengan marah, enyahlah. Dia gila. Dia benar-benar menjadi sasaran pihak lain. Sialan, apakah pihak lain berpikir bahwa dia lemah? Namun, setelah pertarungan hebat, dia merasa sangat takut, karena dia mendapati aura kacau pihak lain telah menjadi lebih kuat lagi. Dia ditekan. Setelah gerakan berikutnya, Kunpengzi dipukuli sampai muntah darah. Dia terlempar. Yao Guang berteriak dingin, tidak ada gunanya. Biarkan aku melahapmu dengan patuh. Menjadi kekuatanku adalah kemuliaan terbesar dalam hidupmu. Berani sekali kau meremehkanku. Amarah Kunpeng, kekuatan garis keturunan. Dia menggunakan teknik rahasia garis keturunan, dan tubuhnya berubah. Dia berubah dari Kunpeng menjadi Kun. Kunpeng awalnya memiliki kekuatan Yin dan Yang. Pada saat ini, Kunpengzi menggunakan salah satu kekuatannya secara ekstrim. Kun ini bergerak tanpa hambatan antara langit dan bumi. Ia membawa serta air dunia bawah utara yang mengerikan yang menyapu sekelilingnya, menjebak Yao Guang di sana. Kemudian, ia berubah menjadi seekor peng. Ia melebarkan sayapnya dan terbang sejauh 90 ribu mil ke angkasa. Baru pada saat itulah ia mampu melarikan diri. Apakah dia lolos? Yao Guang mendengus dingin. Ekspresinya dingin. Jiwa yang tersisa di benaknya berkata. Seorang pangeran tidak mudah dibunuh. Kau sedikit ceroboh. Huff. Tidak masalah. Saat aku melampaui alam Sein dan memasuki alam kuasa Kaisar, aku tidak peduli pangeran macam apa dia. Mereka semua harus tunduk padaku. Mata Yao Guang memancarkan cahaya yang amat menakutkan. Kaisar Kuasi Sembilan Surga juga berkata, Jangan khawatir, aku berjanji padamu bahwa aku akan membiarkanmu menjadi Kaisar Kuasi. Tetapi saat itu tiba, kamu harus segera memberikan tubuh Lin Wudi kepadaku. 5369 Lin Suan masih belum tahu bahwa dia telah menjadi sasaran posisi surga ke-9. Pada saat ini, setelah dia diteleportasi, dia terpisah dari yang lain. Dia juga bersiap menuju pusat dunia. Namun, pada saat ini, lampu panjang umur terbang keluar dari dunia pedang. Ia terbang ke arah tertentu. Lin Suan terkejut. Apa yang terjadi? Dia memperoleh lampu panjang umur ini dari Kaisar Kuasi Magnetik. Sekarang setelah perubahan tersebut terjadi, dia segera mengikutinya. Mengikutinya, lampu panjang umur berubah menjadi api ilahi, bersinar di antara langit dan bumi. Sampai-sampai orang di kejauhan bisa melihat bahwa itu adalah Lin Wudi. Setelah penduduk Purple Mansion menemukannya, mata mereka memancarkan cahaya dingin. Mengejar. Pemimpinnya adalah Si Yu Ying. Ia juga merupakan Raja Mahkota Ganda yang sedang tidur. Saat ini, ia memiliki empat penerus dari Istana Ungu di sisinya. Selain dua ahli generasi tua, kekuatan mereka bisa dikatakan sangat mengerikan. Mereka pun bergegas mendekat. Selain mereka, orang lain di alam surga seribu, selama mereka ada di dekatnya, juga dapat melihatnya. Mereka mengira itu adalah harta karun yang jatuh dari langit, jadi mereka semua mengikutinya. Di depan, Lin Suan sangat cepat. Dia mengaktifkan sayap dewa iblisnya dan bergerak dengan kecepatan maksimum. Ketika dia tiba di sebuah pegunungan, dia berhenti karena dia menemukan seekor binatang iblis yang terluka. Binatang iblis ini sebenarnya adalah seekor monyet, dan ia adalah monyet roh. Setelah si putih kecil terbang keluar, ia mulai mengoceh beberapa kali. Lin Suan berkata, Baiklah, aku akan membantumu menyelamatkannya. Lin Suan menyerang dengan hukumnya, yang mendarat di tubuh pihak lain. Kekuatan hidup yang kuat menyebabkan monyet roh itu membuka matanya. Monyet roh itu berubah menjadi seorang gadis kecil dengan ekor di punggungnya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lin Suan, berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih. Kaka, apakah kau menyelamatkan aku? Aku lewat dan melihatmu pingsan, jadi aku menyelamatkanmu. Tentu saja, kau harus berterima kasih padanya. Lin Suan mengangkat Xiaobai dan berkata, Garis keturunanmu sangat aneh. Gadis kecil itu menatap Xiaobai dengan sedikit kebingungan di matanya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Dia tersenyum dan mengeluarkan buah roh dari cincin penyimpanannya untuk Xiaobai. Xiaobai sangat gembira. Setelah melihat jenisnya sendiri, ia tidak menahan diri. Ia memakan semua buah roh. Gadis kecil itu menatap Lin Suan dan berkata, Kakak, namaku Ling San. Aku tidak tahu bagaimana memanggilmu. Anda bisa memanggil saya kakak Suan. Ling San sangat gembira. Namun, kali ini, raut wajahnya berubah karena dia sepertinya mendengar semacam teriakan minta tolong. Lonceng di tubuhnya juga mulai bergetar hebat. Tidak bagus, anggota klanku dalam bahaya. Ling San menjadi sangat cemas. Namun, Lin Suan berkata, Jangan takut. Katakan di mana orang-orangmu berada. Sosok Lin Suan berkedip saat dia pergi bersama rombongan lainnya. Munculnya lampu panjang umur di sini berarti pasti ada semacam harta karun di sini. Oleh karena itu, Lin Suan tidak bermaksud melewatkan petunjuk apapun. Terlebih lagi, Ling San ini sangat murni dan baik hati. Lin Suan juga ingin membantunya, jadi Lin Suan mengambil tindakan. Suara pertempuran terdengar dari depan. Orang-orang dari ras monyet spiritual terjebak. Ada banyak sekali sosok besar di sekitarnya, semuanya memancarkan niat membunuh yang dahsyat dan mengerikan. Ini adalah anggota klan gajah setan neraka. Dunia dao ekstrim ini tercipta dari beberapa senjata dao ekstrim, dan setiap senjata dao ekstrim memiliki kekuatan yang berbeda. Oleh karena itu, binatang iblis yang terbentuk di sini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Gajah iblis neraka ini jelas terbentuk dari aura senjata dao ekstrim, tombak penghancur. Sedangkan untuk ras monyet spiritual, tidak diketahui jenis senjata dao ekstrim apa itu. Di depan gajah iblis neraka, seorang pria parubaya berdiri di sana. Dia berteriak dingin, apakah ras monyet spiritual masih akan keras kepala? Cepatlah serahkan barang itu, atau kau pasti akan mati. Jangan pernah berpikir tentang itu. Ini adalah harta karun ras kita. Kalian gajah iblis neraka tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Di pihak ras monyet spiritual, pemimpinnya adalah seorang wanita. Dia juga memiliki ekor panjang di belakangnya. Ia terus menari. Pada saat yang sama, ada sedikit kesuraman di mata indahnya. Situasi saat ini sangat buruk. Klan gajah iblis neraka memiliki lebih banyak orang daripada mereka. Selain itu, mereka sangat kuat dan lebih kuat dari mereka. Yang lebih penting, mereka disergap. Mereka telah menderita kerugian besar dan kemungkinan besar mereka akan musnah. Karena kalian tidak menyerah, kami akan membunuh kalian semua. Tinggalkan saja jiwa kalian. Ketika saatnya tiba, kami akan mengumpulkan jiwa kalian dan mengetahuinya secara alami. Menyerang Pemimpin gajah iblis neraka melambaikan tangannya, dan kapak perang di tangannya terbang keluar, membelah hutan menjadi ngarai yang besar. Pada saat yang sama, gajah iblis neraka yang mengelilinginya juga meraung ke langit. Ribuan mil di sekitarnya terus-menerus hancur. Kekuatan ini benar-benar terlalu kuat. Membunuh Wanita dari ras monyet spiritual itu juga berteriak dengan marah. Banyak cahaya pedang muncul di tangan mereka, dan itu sangat menakutkan. Mereka menyerbu. Meskipun rubah spiritual ini ukurannya kecil, ki pedang di tangan mereka sangat menakutkan. Itu seperti cahaya bintang dan cahaya bulan. Tak lama kemudian, beberapa tubuh gajah setan neraka tertusuk. Mereka terjatuh. Namun, pada saat ini, kekuatan misterius menyelimuti mereka. Kemudian, gajah iblis neraka yang terluka para ini berdiri lagi. Sialan, itu kekuatannya lagi. Orang-orang di pihak monyet spiritual memiliki ekspresi yang sangat jelek. Kekuatan macam apa ini? Agar orang-orang yang terluka para ini dapat segera pulih. Vitalitas ini terlalu kuat. Namun, gajah iblis neraka hanya memiliki kekuatan yang mengerikan. Mereka jelas tidak memiliki hukum vitalitas yang kuat. Mereka tidak dapat mengerti. Pada saat ini, wanita di depan mereka didorong mundur oleh kapak besar itu. Dia meludahkan setegup darah. Yang lainnya juga ditekan. Tidak ada cara lain. Para jenderal iblis neraka itu tidak bisa dibunuh sama sekali. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan mati. Pada saat yang paling kritis itu, tiba-tiba terdengar teriakan. Saudari Ling Yue, yang berada di depan, mendengar ini dan pupil matanya mengecil. Dia tiba-tiba berbalik. Saat berikutnya, dia melihat seorang gadis kecil terbang di atasnya. Ling San adalah adik perempuannya. Dia berseru. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepatlah berlari sejauh yang kau bisa. Ling San sangat jauh dari sini. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Dia benar-benar terlalu terkejut. Orang-orang dari Hell Devil Elephant mendengus dingin. Salah satu dari mereka mengulurkan kakinya yang besar dan menekan ke depan. Pertama, dia akan menginjak-injak semut kecil ini sampai mati. Kaki yang mengerikan itu seperti kaki malaikat maut, yang langsung menyelimuti Ling San. Tidak. Mata orang-orang keras spiritual itu memerah. Ling Yue juga menyerang dengan gila-gilaan. Akan tetapi, dia ditahan oleh pemimpin gajah iblis neraka dan tidak bisa menyerbu sama sekali. Saudari, dia berseru dan hampir pingsan karena marah. Ling San sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tertegun. Apakah dia akan mati? Dia memejamkan mata dan air mata pun mengalir. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan emas tiba-tiba muncul dan menyelimuti dirinya. Itu melindunginya. Dengan bunyi, bom kaki itu mendarat di tangan emas itu. Seolah-olah dua gunung dewa bertabrakan, memunculkan cahaya yang mengerikan. Hutan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Yang lain juga berteriak satu demi satu. Mereka berhasil memblokirnya. Apakah mereka selamat? Klan monyet spiritual sangat gembira. Klan gajah iblis neraka berteriak marah. Siapa yang berani mencampuri urusan mereka? Mereka sangat marah hingga menjadi gila. Pohon palem emas ini jelas bukan milik klan monyet spiritual. 5.370 Jangan khawatir, tidak seorang pun dapat menyakitimu. Orang yang menyerang tentu saja Ling San. Dia menggunakan telapak tangan emasnya untuk melindungi Ling San. Lalu, dia datang ke sisinya. Terima kasih, Saudara Suan. Sialan, siapa kamu? Patung setan neraka meraung dengan ganas. Dia menendang lagi. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih kuat. Sebelumnya, dia mengira bahwa dia hanya menginjak seekor semut. Namun sekarang, dia benar-benar marah. Wajah Ling San menjadi gelap. Kamu bahkan menindas gadis kecil yang imut. Anda tidak perlu hidup lagi. Cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya. Kemudian, dia menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan menebas. Pedang ilahi langit berbintang menebas langit dan bumi, membelah jenderal iblis neraka menjadi dua. Patung iblis neraka menjerit, tubuhnya terbelah. Kemudian, perlahan-lahan menghilang. Bahkan ketika mati, ia tidak percaya bahwa ia dibunuh oleh seekor semut kecil dalam satu gerakan. Mayat besar itu jatuh ke tanah, menghancurkan kehampaan. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Begitu kuat. Orang-orang dari pihak monyet roh terkejut. Di sisi lain, orang-orang dari ras gajah iblis neraka meraung dengan gila. Siapakah kalian? Enyahlah. Lin Xuan meraung marah dan melancarkan pukulan lagi. Tinju emasnya bersinar terang ke segala arah. Patung setan neraka dan yang lainnya merasakan tubuh mereka akan meleleh. Brengsek. Kekuatan yang terkuat sebenarnya menekan kita. Mereka meraung dengan gila. Dua patung iblis neraka lainnya menyerbu. Lin Xuan melambaikan tangannya. Diagram Taiji terbang keluar, menggambar Dewa Yin Yang. Keduanya benar-benar menekan dua patung iblis neraka. Darah mewarnai langit. Patung iblis neraka benar-benar tercengang. Siapa si orang ini? Pemimpin itu menggertakkan giginya. Sialan, ayo kita pergi. Spirit manggis, tunggu saja. Masalah ini tidak akan berakhir di sini. Tubuh besar itu perlahan-lahan mundur. Para monyet roh menghela nafas lega. Hebat, krisis telah teratasi. Mereka melihat ke depan dan membungkuh, berterima kasih kepada Tuan Muda atas bantuannya. Mereka sangat berterima kasih. Lin Xuan juga bersorak. Kaka Xuan, kamu benar-benar hebat. Lin Xuan tersenyum. Dia memang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ling Yue terkejut. Kaka, kamu kenal Tuan Muda ini. Ling Shan berlari mendekat dan berkata, Kaka, ini kaka Xuan. Dia menyelamatkanku. Saya tidak tahu mengapa saya pingsan tadi. Untungnya, saudara Xuan datang menyelamatkan saya. Terima kasih, Tuan Muda Xuan. Ling Yue menatap Lin Xuan dengan penuh rasa terima kasih, namun alisnya berkerut erat. San, R, kau harus kembali bersamaku. Yang lainnya, bersiap untuk kembali. Para monyet roh di sekitarnya juga terkejut. Banyak dari mereka yang terluka. Bukankah mereka seharusnya memulihkan diri sekarang? Mengapa kamu terburu-buru untuk kembali? Namun, Ling Yue berkata bahwa dia bisa pulih dalam perjalanan. Jika itu darurat, tidak perlu bertanya. Dia memang gelisah. Aku harus segera mengirim adikku ke tanah leluhur. Baiklah, sepertinya penyakit Saner kambuh lagi. Ayo cepat kembali. Sementara yang lain berbicara, mereka semua kembali satu demi satu. Ling San menoleh ke arah Lin Xuan dan berkata, Saudara Xuan, ikutlah denganku pulang. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga, Xiao Bai, aku punya banyak buah-buahan lesat di rumah. Aku akan memberikannya kepadamu. Xiao Bai mengangguk. Ya, aku mau pergi. Lin Xuan tersenyum pahit. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Baiklah, mari kita lihat. Lin Xuan mengikuti. Pertama, Lin Xuan memang senang dengan klan monyet roh. Kedua, setelah lampu panjang umur terbang, tidak ada gerakan. Lin Xuan memeriksa beberapa kali tetapi tidak menemukan apapun. Hal ini membuatnya semakin bingung. Namun, dia menyadari bahwa lampu panjang umur telah menuntunnya ke Ling San. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang Ling San? Lin Xuan memutuskan untuk mengamati lebih lama lagi. Adapun lembah dao ekstrim, cepat atau lambat dia akan pergi ke sana. Tidak perlu terburu-buru. Orang-orang dari klan monyet roh pergi bersama Lin Xuan. Di sisi lain pegunungan, orang-orang dari patung iblis neraka berhenti. Wajah mereka sangat dingin. Ada banyak tulang putih di sekitar mereka. Itu sangat mengerikan. Sialan, siapa bocah itu? Dia sungguh menakutkan. Dia benar-benar membunuh teman kita dalam hitungan detik. Kekuatan macam apa itu? Dia jelas bukan dari klan monyet roh. Namun, mereka tampak sangat mirip. Hanya saja mereka tidak memiliki ekor. Apakah anda sudah memeriksa dengan jelas? Pemimpin patung iblis neraka bertanya dengan dingin. Pada saat ini, beberapa ular berbisa merayap dari jauh. Suara mereka terdengar dingin. Mereka tampak sedang lewat. Mereka tidak mengenal monyet roh dan hanya menyelamatkan satu orang dari klan monyet roh. Pihak lainnya memanggilnya saudara Suwan. Hanya itu saja yang mereka temukan. Wajah pemimpin patung iblis neraka itu dingin. Beberapa ular roh itu juga sangat takut hingga merangkak di tanah. Mereka hanya berbicara sedikit. Kami hanya mendengar ini. Saudara Suwan, siapa orang ini? Bagaimana seorang pejalan kaki bisa begitu kuat? Patung-patung iblis neraka ini menggertakkan giginya. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh berjalan keluar dari gunung di belakang mereka. Dia tertawa dingin. Siapa saudara Suwan? Namanya Lin Suwan. Mereka tidak menduga orang ini benar-benar datang ke sini. Mendengar hal itu, patung iblis neraka itu pun ikut menoleh. Pemimpin itu bertanya. Kau kenal dia? Mungkinkah dia orang luar seperti anda? Dia memang berasal dari dunia luar seperti saya. Namun, dia tidak layak disebut setara dengan saya. Siapa dia? Aku adalah eksistensi abadi. Orang yang berjalan keluar dari gunung di belakang mereka mengenakan baju perang berwarna hitam. Dia memegang kipas hitam di tangannya. Kipas itu aneh sekali. Aura di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Dia adalah utusan keempat gunung abadi. Sebelumnya, ketika semua orang diteleportasi, dia datang ke hutan dan menemui patung iblis neraka. Patung iblis ini mengira pihak lain adalah seekor semut dan ingin menginjak-injaknya sampai mati. Siapa yang mengira bahwa kekuatan pihak lain begitu mengerikan? Mereka sama sekali bukan tandingannya. Banyak orang terluka. Mereka memohon belas kasihan dan bahkan menawarkan rahasia agar pihak lain berhenti. Rahasia ini adalah legenda kuno tentang klan monyet roh. Klan rubah roh memiliki harta karun yang sangat berharga. Konon, itu adalah buku surgawi legendaris satu halaman yang mencatat dao agung tertinggi. Mendengar hal itu, utusan keempat tidak membunuh patung iblis neraka tersebut. Buku surgawi satu halaman, itu menarik. Dia akan mendapatkannya dan melihat apakah benar-benar ada yang disebut dao agung tertinggi. Oleh karena itu, ia bekerja sama dengan patung iblis neraka. Adapun patung iblis neraka yang terluka para oleh lubang, mereka dengan cepat pulih. Tentu saja, kekuatan gunung abadi ada di tangan utusan keempat. Pada saat ini, ketika utusan keempat mendengar berita kedatangan Lin Suan, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Jangan khawatir tentang orang itu. Dia musuhku. Lagi pula, dia musuh bebuyutanku. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Awalnya mereka mengira akan bertemu di lembah dao ekstrim untuk pertempuran terakhir. Mereka tidak menduga dia akan datang ke sini. Ini juga bagus. Aku akan mengirimnya ke neraka terlebih dahulu. Hebat! Pemimpin patung iblis neraka juga menyeringai. Kalau begitu, tidak ada waktu lagi. Kita akan berangkat malam ini. Serang gunung monyet roh, injak klan monyet roh, dan dapatkan buku surgawi satu halaman. Memikirkan hal ini, pemimpin patung iblis neraka menjadi sangat gembira hingga matanya memerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!